Intro Baik lagi, Tampai Tekno di sini. Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Buat kamu yang suka main game kapan saja, dimana saja melalui smartphone, tapi nggak puas pakai smartphone gitu, dan ternyata berasa keribetan kalau misalkan pakai laptop, nih kenalin, MSI Claw. Ini adalah handheld gaming dari MSI yang udah full Windows 11. Dan MSI Claw ini tersedia di Egress ID, dan bisa dibeli di lebih dari 150 toko offline. Bisa juga beli lebih dari 250 toko online di seluruh Indonesia. Kalau mau beli secara online, link pembeliannya bisa kamu cek ya di directvc video. Dan ini nih, kotak penjualan dari MSI Claw. Kotaknya desainnya simple minimalis dengan gambar MSI Claw di depannya kayak gini. Dan isi kotak penjualannya apa aja? Yuk kita lihat barang-barang. Pertama tentu aja kita dapat handheld MSI Claw-nya ya, yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian ada buku penunjuk pengenaan dan kartu garansi resmi dari MSI Indonesia. Penting nih, jangan sampai hilang. Tentu aja kita dapat charger adapter dengan outputnya besar ya, 65W. Buat ngecas jadinya lebih cepat. Dimana chargernya dia masih pakai kabel power biasa ya, dengan ujung output kabelnya USB-C. Ya makanya kita juga masih dapat kabel power yang panjangnya standar ya, sekitar 1 meter. Untuk desain ya, handheld gaming ini tuh punya layar IPS 7 inch dengan teletak joystick yang nggak simetris. Dimana joysticknya dihiasi ring RGB yang bikin nambah berasa nuansa gamingnya. Dilengkapi dengan dipad navigasi, pada bilah kanan ada tombol view dan juga tombol MSI center di pojok atas layar. Sementara pada bilah kirinya ya, tombol IBXY-nya sudah dilengkapi RGB backlight. Dan juga tombol menu dan quick setting di pojok layar. Dan penting nih, ada 2 green speaker dengan posisi di depan, tepat di pojok bawah layar. Udah tersertifikasi Hi-Res Audio juga, ya jadi suaranya pasti powerful, stereo, dan presisi terdengar saat kita main game. Kalau lihat sisi atas, kita bisa temukan ya, tombol power dengan sensor sidik jari, micro SD card reader, port USB-C yang udah tandar bau 4. Jadi buat nge-charge cepat, buat pindah-pindah data juga super cepat. Ada port audio dan juga tombol pengaturan volume. Dimana tiap sudut bagian atas tentunya udah dilengkapi ya, dengan trigger RT-RB dan juga LT-LB. Sementara kalau kita lihat bagian belakangnya, kita akan temukan 2 tombol makro. Dan kerennya lagi ya, 80% dari cover belakangnya ini adalah ventilasi pendingin. Untuk kodinya sendiri, MSI Cloud ini pake bahan plastik polikarbonat, jadinya berasa ringan, dan berasa nyaman di genggaman tentunya. Karena dia dirancang dengan sangat ergonomis, ringan juga cuma 675 gram, yang pasti masih nyaman banget ya, buat dipake main game dimana aja. Bener-bener yang namanya handheld gaming tuh ya kayak gini ya, layar besar, terus juga dipegangnya nyaman banget. Dan untuk kualitas layarnya 7 inch ini, udah pake panel IPS ya, udah Full HD, dengan rasio layar 16 banding 9. Udah punya 120Hz reverse rate juga, dengan kualitas warna 100% sRGB. Jadi akurasi warnanya udah bagus banget ya. Dan untuk tingkat kecerahan layarnya sendiri, maksimal di 500 nits. Ya kalau untuk kualitas visualnya, cakep mantep kalau di dalam ruangan. Atau kalau dibawa ke luar ruangan, di kondisi terat eduh juga masih enak dilihatnya. Untuk permukaan layarnya sendiri masih glossy ya, belum ada lapisan anti-glare-nya. Jadi kadang perlu merubah posisi saat kita main game, untuk menghindari pantulan lampu-lampu ruangan. Layarnya juga udah Full Capacitive Touchscreen ya, jadi kalau mau pake MSI Cloud ini buat ngetik-ngetik, atau buat chat in-game, nggak perlu keyboard lagi. Sementara untuk sistem kendalinya ya, baik joystick maupun solder trigger-nya, udah pake whole effect. Jadinya tuh sistem kendalinya udah bener-bener presisi, dan juga tentunya awet tahan lama. Sekarang kita bahas bagian performanya. Nah ini di atas kertas ya, dibandingkan handheld gaming yang udah duluan launching, ini berasa lebih powerful. Udah powered by Intel soalnya. Karena MSI Cloud ini udah pake chipset Intel Core Ultra 7 Processor, 155H dengan Intel AI Boost. Udah 16 Core dengan max turbo frekuensi hingga 4,8 GHz. Ditambah dukungan memori RAM 16 GB yang udah LPDDR5 6400. Dan storage-nya udah 512 GB NVMe SDD PCIe Gen 4. Dan untuk sistem operasinya juga udah full Microsoft Windows 11. Bikin hard gaming ini tuh bisa juga jadi PC buat kerja. Tinggal koneksiin aja ke monitor besar, atau ke TV gitu ya, bisa juga. Terus pake mouse dan keyboard Bluetooth deh. Asik kan? Buat main jalan, buat kerja juga bisa. Dan untuk mengimbangi performanya yang ngebut, untuk sistem koneksi wireless-nya juga ini udah kelas ngebut. MSI Cloud menyiapkan Wi-Fi generasi 7 dan juga Bluetooth 5.4. Jadinya kalau buat internetan cepet, buat pindah-pindah data juga lancar jaya. Nggak pake lama. Untuk daya tahan baterainya yang 6 cell, dengan kapasitas 53Wh juga, bisa kasih kita pengalaman main game berat non-stop sekitar 2 jam. Nggak cuma main game aja sih, kalau misalkan buat hiburan multimedia, buat nonton gitu ya, dengan settingan kecerahan layar 50%, dengan volume suara juga udah 100% ya. Nonton video yang udah tersimpan di dalam storage, bisa non-stop lebih dari 6,5 jam. Gimana? Menarik nggak? Bahwa handheld gaming ini, buat multimedia, buat nonton gitu ya, buat main game juga, baterainya lumayan tahan lama. Lebih lama lah dibandingkan handheld gaming yang lainnya. Dan by the way ya, kalau misalkan kamu beli MSI Cloud ini, kita tuh udah dapet ya gratis 1 bulan Xbox PC Game Pass, jadinya bisa langsung main deh. Karena dalam Xbox PC Game Pass, kamu bisa mainkan lebih dari 100 game secara gratis. Dan untuk perpanjangan di bulan berikutnya juga nggak mahal ya, cuma Rp49.000 aja. Oh iya, untuk setiap unit MSI Cloud juga udah pre-install aplikasi MSI Center M, di mana aplikasi ini tuh mengumpulkan semua game yang udah ter-install di satu tempat. Kita juga bisa setting user skenario di sini, mau pilih full power, atau skenario sampai mode irid baterai juga bisa. Kalau ngomongin performa tuh nggak asik ya, kalau nggak di tes secara langsung. Jadi sebelum tes main gamenya, kita tes untuk benchmark sintetisnya dulu ya. Pertama di tes pakai PCMark 10, dengan productivity test suite, itu skornya 6.687. Kemudian PCMark 10, untuk storage test juga hasilnya 2.045. Dan saat di tes pakai Cinebench R23, skornya 11.920. Pada saat dicoba pakai Geekbench 5.4.0 Pro, untuk multi-core CPU testnya itu 9.895. Di mana skor-skor ini tuh selalu lebih tinggi dari handset gaming yang udah launching duluan, yang nggak pakai Intel itu. Dan kalau performa buat main game secara langsung dari MSI Cloud ini, kayak gimana? Nih, kayak gini nih. Pertama saya cobain ya main game Assassin's Creed Valhalla. Untuk setting grafis, saya set di high semua, dan Full HD ya. Untuk frame rate-nya sendiri, selama main tuh bisa stabil rata-rata di 30-32 fps. Dan untuk FPS counternya ini, saya pakai bawaan Ubisoft nih. Enak lancar, walaupun mainnya nggak lancar. Kemudian saya juga cobain main game PUBG, dengan settingan grafis di settingan default aja. Grafisnya sendiri itu semuanya di medium ya. Dan untuk performanya seperti yang kamu lihat di layar, udah cukup nyaman stabil sih, di 54-56 fps selama main. Ya, walaupun kadang juga ada ya frame drop sampai 46 fps. Ini FPS counternya juga saya pakai bawaan Steam nih. Udah cukup enak sih buat main PUBG, kalau kamu emang terbiasa main pakai joystick sama trigger kayak gini. Satu lagi nih, game yang saya mainin. Nama gamenya Naraka Blade Point. Dengan settingan grafisnya standar ya, Full HD. Untuk setting frame rate, saya mentokin maksimal di 240 fps. Dan performanya seperti yang terlihat di layar ya, ini bisa lancar stabil di 64-71 fps. Ini mantep banget sih. Seru aja gitu ngikutin cerita dalam game. Nah, kalau kamu pengen main gamenya untuk fps-nya bisa dapat lebih tinggi gitu ya, lebih stabil, kamu bisa aktifin tuh teknologi Intel Arc Graphics yang pastinya selalu ada di prosesor Intel Core Ultra Series. Dengan Intel Xe SS Super Sampling, ini tuh mampu meningkatkan performa gaming hingga 1,47 kali ya, yaitu klaim menurut Intel-nya. Tapi emang bener loh, lumayan mendongkrak performa. Cuma untuk game-game populer aja sih, belum semua game bisa. Dan setelah main game lama, lebih dari sejam gitu ya, ini suhunya tuh nggak pake panas ya. Ya cuma anget-anget nikmat kayak kita menggenggam tangan si dia gitu lah. Nggak pake panas. Padahal udah lebih dari sejam loh mainnya. Jadi cooling system di belakangnya ini tuh bener-bener bekerja dengan sangat baik. Asli, beneran nggak bakalan salah pilih deh kalau beli handheld gaming MSI Cloud yang udah powered by Intel Core Ultra 7 ini. Sekali lagi, kalau beli MSI Cloud ini, beli yang garansi egress ID. Kira-kira menurut kamu gimana? MSI Cloud ini. Dan sekit aja videonya, Bang Dana pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Aduh. Gara-gara handheld gaming, jadi main game mulu nih. Seru gokil sih. Enak di bawa kemana aja. Sampai jumpa di video berikutnya.